Hai teman-teman di sini ada pohon pala betina ya di sini saya akan menunjukkan cabang air pala yang sudah pernah juga saya buat kontennya dan sini saya akan buat lagi karena masih banyak petani pemula yang ingin tahu mungkin video saya yang beberapa bulan yang lalu itu mereka tidak dapat bisa buat lagi ini sebang airnya seperti ini guys ini atas aja ya di kabang air itu seperti yang baru ditanam jadi seperti ini yang ini yang yang ditanam ya jadi cabang air itu seperti ini jika di pohon pala itu ada cabang seperti ini yang nempel itu cabang air jadi dikeluarkan jadi sama dia dengan ini sama dengan yang yang warna ditanam ya seperti ini jadi dia sama guys kita patok sama kan sama guys jadi cabang air seperti ini Oke petani pemula seperti itu ya ini yang ditanam ini tanam biji subur ya mantap jadi cabang air seperti itu kita biarkan saja disitu dan ini masih ada kepala betina guys ini sudah terbala dan masih ada juga ini keluarkan lagi pakai parang juga bisa pakai parang juga bisa guys nah seperti ini dia cabang air seperti ini hanya mengganggu ketidak dikeluarkan mengganggu pertumbuhan pohon induk itu oke teman-teman semoga bermanfaat bagi petani-petani pemula ya saya bantu petani pemula mau bertanya ada nomor WA di deskripsi ya saya bantu ingin bertanya-tanya seperti bapak Pak Markus yang dari Jakarta sudah nelpon saya bertanya-tanya nanti saya bantu ingin bertanya lagi telpon saya Pak Terima kasih atas dukungan dari channel saya yang sangat bermanfaat ini oke selamat siang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati